Assalamualaikum semua, balik lagi di channel youtube-nya Paon Sasak Di video kali ini kita akan membuat ide jualan unik kekinian Masih dengan tema kemerdekaan Republik Indonesia, jadian kita kali ini merah putih Dan buat teman-teman yang baru nonton video ini jangan lupa Like, comment, subscribe dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Langsung saja siapkan 8 buah pisang ambon Kemudian pisangnya kita kupas dan potong-potong Selesai kita potong semua pisangnya Kemudian ini langsung kita masak di wajan yang sudah kita panaskan sebelumnya Kita beri secukupnya margarin Kemudian masukkan pisang yang sudah kita potong tadi Aduk sambil ditekannya teman-teman Pisangnya ini kita lumatkan Pisangnya sudah lumat, tambahkan secukupnya seres Aduk sebentar Kemudian tambahkan 1 sendok makan SKM Ini kita aduk sebentar Tambahkan secukupnya panili cair Teman-teman mau pakai panili bubuk juga boleh Tergantung selera Aduk merata Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu Tambahkan secara bertahap sambil terus diaduk Kalau sudah kita angkat dan sisihkan Lanjut siapkan alas kerja Siapkan wadah Tuang 150 gram tepung terigu 75 gram tepung kanji Secukupnya panili cair 7 sendok makan minyak sayur Aduk sebentar Tambahkan secara bertahap 80 ml air Sambil diaduk Langsung saja kita uleni Menggunakan tangan yang sudah kita cuci bersih sebelumnya Ini kita uleni sampai kalis ya teman-teman Pokoknya airnya disesuaikan dengan kelembaban yang diinginkan ya teman-teman Nah ini sudah kalis Kemudian adonannya kita istirahatkan Kita tutup seperti ini Kita istirahatkan 15 sampai 20 menit Lanjut siapkan isian pisang yang kita buat tadi Isiannya kita bentuk memanjang seperti ini ya teman-teman Kalau sudah sisihkan Lanjut lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Nah ini sudah selesai kita buat semua Sisihkan sebentar Lanjut siapkan adonan yang kita buat tadi Kita buka tutupnya Nah ini adonannya sudah benar-benar elastis ya teman-teman Kita bagi dua Satu adonan saya beri secukupnya pemutih makanan Ini kita campur merata Sudah tercampur merata Nah ini terlihat perbedaannya teman-teman yang pakai pemutih sama yang gak pakai Ini kita beri secukupnya pewarna merah Warnanya kita campur merata Ini sudah tercampur merata ya teman-teman Lanjut potong memanjang seperti di video Lanjut potong memanjang seperti di video Ini kita buat kulit merah putihnya ya teman-teman Ini kita ulangi sekali lagi ya teman-teman Ini sudah selesai kita gulung semua pisangnya Satu resep ini jadinya 14 piece Karena memang tadi kita pakai juga pisangnya kecil-kecil ya teman-teman Selain dijual matang ini juga cocok banget dijual frozen Bisa kita kemas pakai kotak mika seperti ini Bisa langsung disimpan di freezer awet berbulan-bulan Masya Allah ini warnanya cantik sekali ya teman-teman Sebagian kita goreng di minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya Gunakan api sedang Kalau bawahnya sudah kokoh jangan lupa dibalik supaya matangnya merata Ini sudah matang langsung saja kita angkat dan tiriskan Satu piece jajanan ini kalian bisa jual dengan harga Rp1.500-Rp2.000 per piece Atau disesuaikan dengan harga bahan di daerah masing-masing Nah ini isi dalamnya ya teman-teman Ini enak manisnya pas Yummy Sekian dulu videonya Semoga bermanfaat dan menghibur Teman-teman yang sudah nonton jangan lupa Like, comment, subscribe, dan share juga ya Nyalakan lonceng notifikasinya Supaya aku makin semangat upload video teman-teman yang sudah subscribe Terima kasih Sampai ketemu di video berikutnya dan Assalamualaikum Sampai jumpa Hai Terima kasih Terima kasih telah menonton!